Intro Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, aku akan ngebuat my instagram followers control my notes Atau followers-followers instagram aku itu yang mengontrol catatan aku Jadi kalau kalian penasaran, just keep on watching Tapi seperti biasa, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk pecah tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini Dan langsung aja kita ke videonya Nah, yang pertama itu ada loose leaf atau kertas binder Di sini aku ada dua pilihan, yaitu grid atau line Dan ternyata followers aku pada pilih grid yang banyak Jadi aku akan pake kertas binder yang grid Nah, ini tool dari loose leaf dan ukurannya itu B5 Dan ini tuh super duper bagus banget Aku suka banget sama kertas binder yang ini Nah, yang kedua adalah tema warna Di sini aku ada pilihan warna biru atau warna pink Dan ternyata lebih banyak yang pilih warna biru Jadi aku akan pake warna biru Di sini langsung aja aku tulis headernya Di sini aku nyatet pelajaran sejarah minat Di sini aku pake brush pen warna biru muda merek Tombow Tapi aku gak tau nomor berapa karena nomornya itu hilang Tapi kalau misalnya kalian mau beli, kalian cari aja yang warna yang sama kayak aku ya Di sini untuk headernya, aku buat dua layer Jadi supaya lebih besar dan lebih tebal gitu keliatannya Nah, yang ketiga ini aku kasih pilihan desain Desainnya itu pengen headernya itu di-blend atau enggak Karena aku bingung mau simple aja atau di-blend atau enggak Dan ternyata pada pilih di-blend Jadi sekarang aku akan nge-blend pake Tombow yang rada tua di bagian tengah Ini tuh warna Peacock Blue nomor 533 Oh iya, di sini aku akan gradasiin dengan tiga warna Dan untuk warna kedua, aku akan pake brush pen dari Lira Ini tuh warna biru lebih ketuaan dari yang Peacock Blue tadi Tapi aku gak tau nomornya berapa karena di Lira itu emang gak ada nomornya dari sananya Nah, untuk yang terakhir atau di bagian paling atas, aku pake brush pen Snowman Ini tuh warna biru donker Dan brush pen aku yang ini tuh udah mekar Jadi aku gak bisa pake kayak secara buat lettering gitu Cuman bisa buat warnain doang Kemudian biar lebih nge-blend, di sini aku pake Tombow brush pen nomor N00 Ini tuh khusus untuk nge-blend gitu Atau kalo kalian gak punya, kalian bisa pake kuas dan air aja Kalian tinggal lakuin yang kayak aku lakuin sekarang ya Dan sekarang aku akan tambahin shadow dengan memakai Tombow Di sini tuh twin tip Dan aku akan pake warna hitam Karena untuk shadow, aku lebih suka pake warna hitam dibandingkan warna abu-abu Oh iya, brush pen ini kalian juga bisa beli di Shopee atau di offline store juga bisa Di sini aku buat shadownya itu, aku tinggal garis-garisin aja di bagian luarnya Kemudian kalo udah, di sini aku akan buat outline dengan memakai drawing pen Ini aku pake yang nomor 0,5 Gatau kenapa, menurut aku kalo misalnya aku udah pake shadow Tapi aku gak pake outline, itu rasanya ada yang kurang aja gitu Oke, jadi sekarang untuk nge-hias headernya, aku akan kasih outline Tapi bukan di bagian hurufnya, tapi outline di kalimat atau katanya itu Ini aku buat secara pelan-pelan di bagian atas dan juga bawahnya Di sini aku pake Tombow Brush Pen warna turquoise nomor 443 Oh iya, di dalam teks atau huruf-hurufnya itu, aku tambahin pulpen putih merek Jelly Roll Tinggal digaris-garisin aja, gak tau kenapa pas aku lagi ngebuat itu gak ke-record Oke, sekarang aku akan ngebuat hiasannya Di sini aku ngebuat garis-garis aja, ada yang pendek, ada yang panjang Dan aku ngebuat ini di atas dan juga di bawahnya, biar keliatan jauh lebih rame Setelah aku garisin, sekarang aku akan tambahin di bagian bawah-bawah garis Gambar hati, bulan, bulat, planet, dan juga bintang Di sini tadi aku menggambar garisnya dan juga gambar motifnya Menggunakan Tombow Dual Brush Pen warna Peacock Blue nomor 533 Karena headernya udah selesai, sekarang aku akan langsung aja lanjut ke bagian sub-bap aku Di sini aku tulis pengertian menggunakan Tombow Brush Pen Ini yang tip me itu kecil Kemudian di sini aku akan langsung aja lanjut untuk menulis catatan aku Di sini aku seperti biasa pakai pulpen Just Stream Ini tuh pulpennya super-duper enak banget buat kalian tulis Karena dia itu tipis dan ujungnya itu lancip Ini tuh nomor 0,38 Kemudian untuk di bagian penting, aku akan tebelin pakai pulpen warna biru Untuk sub-bap selanjutnya, aku memakai Tombow Dual Brush Pen di bagian tip yang untuk spidolnya Itu warna turquoise nomor 443 Oh iya, dan seperti biasa aku selalu ngebelah dua catatan aku supaya lebih hemat dan lebih bagus Nah, selanjutnya ini aku bingung mau pakai sticky notes atau enggak Akhirnya aku tanya dan akhirnya pada bilang pakai, jadi aku akan pakai Di sini aku ada beberapa sticky notes, tapi aku akan pilih yang gambar bumi karena warnanya sama-sama biru Kemudian aku akan tempel pakai lem karena kalau misalnya dari sticky notesnya langsung enggak terlalu lengket Kemudian aku akan langsung aja tulis di bagian dalam sticky notes aku Di sini aku pakai drawing pen nomor 0,5 Karena biar kelihatan jauh lebih timbul dan tebal Karena kalau misalnya aku pakai pulpen Just Stream itu tipis banget, jadi enggak akan kelihatan Oke, jadi di sini aku akan lanjut aja ke sub-bap selanjutnya Aku tetap masih pakai Tombow Brush Pen, ini yang tipnya kecil Kemudian biar lebih rame, aku akan tambahin garis-garis Di sini aku memakai pulpen warna biru tua Aku buat garis di setiap awal bagian sub-bap dan juga akhir bagian sub-bap Dan aku juga ngebuat garis di bagian tengah supaya ngeliatannya jauh lebih rapi Nah, selanjutnya aku bingung banget ini harus aku tambahin cat air atau enggak Karena aku ngerasa ini kurang rame gitu Dan ternyata pada jawab, iya, jadi aku akan tambahin cat air deh Di sini aku pakai kuas merek Lira Dan ini yang paling kecil ukurannya Dan untuk cat airnya, aku pakai merek Gyoto Di sini aku pakai yang warna biru Dan aku ada campur warna ungu sedikit untuk kombinasinya Karena kalau misalnya kalian bisa lihat di bagian bumi itu ada rada warna ungu-unggu sedikit Jadi untuk gadasinya, aku akan campur warna biru, campur sama warna ungu sedikit Jadi enggak terlalu keungguan, malahin kan akan ada warna biru-birunya juga Nah, karena di bagian bawah juga aku ngerasa masih kosong Jadi aku tambahin aja deh awan-awan sedikit dan di bagian samping-samping juga Kemudian di sini biar tambah rame, aku akan kasih titik-titik aja warna ungu, campur warna biru Dan ini dia final result dari my Instagram followers control my notes Dan menurut aku ini hasilnya cukup memuaskan Walaupun aku enggak gitu jago banget dalam membuat catatan Tapi ini menurut aku udah oke banget Oke, jadi segitu dulu video dari aku Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk mencet tombol like, komen di bawah Kira-kira selanjutnya aku harus ngebuat video apa Share dan subscribe channel ini Thank you for watching and see you in the next video Bye-bye